Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Bang Gren Dan kali ini di War Thunder ada event baru ya guys Jadi kalian bisa dapetin kendaraan ini gratis, Boxer MGS Nah Boxer MGS ini termasuk salah satu MRV ya Atau enggak, Multi Roll Armor Vehicle Dia kayak campuran antara AFV sama IFV sih guys Campuran antara Armor Fighting Vehicle sama Infantry Fighting Vehicle Sebelum kita ngebahas kayak tentang Armor, Pelurunya dan lain-lain Kita bakal ngebahas tentang eventnya ya Bagaimana cara kalian bisa dapetin kendaraan ini guys Oke jadi kalian bisa ngeliat ini di bagian berita gitu ya Kalian bisa dapetin tank ini dari tanggal 3 Oktober sampai 21 Oktober Dan ini dia ada 9 langkah atau 9 step gitu ya guys Biar kalian bisa dapetin tank ini Nah kalian juga bisa dapetin decal, sniper chevron, terus dapetin board to be sniper gitu ya Ini kalian bisa tempelin ke tank kalian kayak stiker gitu Nah disini juga ada decoration sniper rifle ya Jadi kalau misalkan kalian mau decoration atau decal ya Kalian harus ngerjain misi ini guys Nah disini untuk 1 step atau 1 langkah atau 1 level gitu ya Nah 1 stage itu kalian butuh 45.000 mission point ya Ini kalian tuh kayaknya ngerjain 2 jam, 3 jam tuh harusnya udah kelar sih guys Kalau misalkan kalian punya itu ya punya event kayak kendaraan event atau enggak kalian berat tinggi sih guys Tapi harusnya lebih cepet ngerjain pake itu sih pake kendaraan event sih guys Pake tank event gitu ya lebih cepet sih Nah disini untuk stage pertama kalian bakal dapet trophy hadiahnya random Untuk stage kedua kalian bakal dapet decal Untuk stage ketiga kalian bakal dapet trophy juga Ini hadiah 1 sama ketiga juga sama Hadiah kedua sama keempat sama gitu ya Nah hadiah ke enam kalian bakal dapet step per riflenya ya Untuk hadiah ketujuh terus juga kelima, ketiga, ke satu ini juga sama Di stage keelapan kalian dapet kupon ya Jadi ini kalian harus nyelesain 8 stage atau 8 langkah, 8 level gitu ya 8 level buat kalian dapetin boxer MGS ini guys Jadi kalau misalkan kalian cuma ngerjain kayak Oh gue cuma ngertiin step 4, 5, 6 doang nih Kalian hitungannya cuma ngelarin 3 doang ya guys Bukan ngelarin 6 ya Kalau kalian ngelarin stage 8 doang itu gak ngaruh sih guys Kalian tetep gak bakal dapet kuponnya Karena kalian harus nyelesain 8 stage buat dapetin boxer MGS guys Nah untuk stage ke sembilan Kalian kalau nyelesain stage ke sembilan itu kalian dapet kamuflase dan modifikasi ya 4 random modifikasi itu tergantung sih dari gamenya ngasihnya apa sih guys Nah disini kalau misalkan kalian udah sampai poinnya 39 ribu Kalian bisa nge-unlock pake golden eagle seharga 500 ya Kalau kalian udah sampai 43 ribu Kalian bisa nge-unlock seharga 139 golden eagle sih guys Nah jadi kurang lebih gitu sih guys Kita langsung bahas aja ya Kita bahas tanknya aja yuk Oke kita bahas tanknya aja Nah disini untuk tanknya sendiri dia Pnetnya 400 Turetnya 2525 Depan samping gitu ya Ini 2525 Untuk hullnya 15 ya Ini 6 5 Ini biasanya Kayak kita harus di x-ray sih Ini gak ada dalam mana ya Oke dia bener-bener gak ada armor di dalamnya gitu guys Tapi Ya ini Apa ya Ini bener-bener udah luarannya doang ya Mana ini 15 Ini kah hitung 15 Ini soalnya cuma 6 sih Ini depan cuma 6 Ini 8 Ini 5 Dalamnya udah gak ada apa-apa lagi ya guys Gak ada komposit armor Ini ada armor di dalamnya sini Tapi cuma 10 mm Jadi kayak setempat kerja kanan ilang sih Kecuali kalian ketempat dari samping Kemungkinan masih hidup ya guys Untuk posisi peluru Dia ada di belakang sini Dia ada di belakang sini Dan ada di belakang sini ya Di belakang turretnya sini guys Di belakang sini Dan di belakang banget Jadi kalau kalian nyamping sih Harusnya masih aman ya Paling kayak Entah ketembak yang depan Atau gak Yang di tengah sini sih guys Oke kurang lebih Armornya gitu Di samping juga cuma 38 Ini dia cuma 20 gitu ya Biasalah kalian kalau main tipe-tipe Kayak gini tuh Emang rata-rata bisa one hit kill ya Kalau kena hit dari depan Kalau hit dari samping Masih bisa selamat sih guys Masih bisa survive Oke kita tes protection analysis ya Coba kita ketemu USSR gitu Misalkan ketemu Kemudian kerjaan tema kali ya Misalkan kita ketemu yang 10-3 juga Misalkan terms ya Terms pakai yang Ini kali ya Yang 3BM42 aja kali ya Kita tembak dari depan Apakah dia langsung hilang guys Ini kita terlalu Ini ya Terlalu atas tembakannya Tembak disitu Oke ini mati semua ya Coba kita tembak dari samping Ini harusnya masih hidup sih guys Kita tembak dari samping Red Oke ini kayaknya juga langsung hilang sih Agak ngeri juga ya Pokoknya kalian harus hati-hati banget sih guys Oke kalau ketembak di depannya Kalian masih bisa hidup ya Karena crew di turret itu ada 2 Ini kalau kena tembak sama terms ya guys Kalau kena tembak sama terms Kayak gitu sih Oke kita langsung lihat aja Dia ada apa aja modifikasinya Untuk modifikasinya Dia pakai peluru Ada DM512 Ada DM33 Atau ada DM63 ya Ini DM33 Venetnya 408 DM63 Dia Venetnya 430 ya Nah dia ini Ada Ini dalam besar 512 Ini dia hash Dan ini Sama ya PFSDS DM63 Tapi dia gak tinggi-tigi banget Cuma 430 Tapi untuk BR10 Aman lah ya guys Venet segini Dan kurang lebih kayak gitu Kita langsung coba aja ya Kita langsung coba aja Kita bawa test drive Tapi kalau misalkan di test drive Kita gak bisa bawa DM63 DM33 Gak bisa kita bawa Kita cuma bisa bawa DM12 Langsung kita tes aja Boxer MDS guys Let's go Oke guys Ini kita udah masuk ke training ya Ke test drive Waduh ini kayaknya agak Keras banget suaranya Oke kita tes jalan dulu ya Kita tes jalan Top speednya berapa Kita tes jalan-jalan dulu guys Kita tes jalan Oke kita speednya udah 70 Kalian bisa lihat di kiri bawah ya Di kiri-kiri bawah gitu ya guys Ini agak kebalik kameranya Tapi gak apa-apa Oke kita speednya 91, 93, 95, 99, 100 Gila Ini udah kayak mobil beneran gitu ya Cepet banget ya Uh 107, 109, 110 Ntar kita lurus aja kali ya 112, 113 Bentar nih Kita udah mau di ujung map Kita berhenti dulu guys Sebentar Oke ngeremnya Ngeremnya agak susah ya Dia gak langsung berhenti Tapi overall ini ngeri banget Dan dia juga ada drone ya Ini kita kalau mencet ALPU Kita bisa ngerin drone sih Kita tes dulu ya Kita ke sana Balik lagi berapa top speednya Kita tes Tapi ini cepet banget Kalau kalian kayak mau nge-capture Mau nge-flank Ataupun mau nyari posisi Buat nge-sniper Ini pun bagus banget sih Cepet banget guys tuh Aslinya cepet banget guys For real, for real Ini kayak feel khas Ini kayak feel khas Tapi ada cannonnya gitu ya Ini kayaknya bisa 120 gak sih Ini cepet banget sih Cepet banget sih Oke kita tes aja Dia jalan di air ya guys Kita tes dia jalan di air Ini kita nge-brangin jembatan Nggak tau deh Ini harusnya gak bisa kan ya Bisa sih Kalau disini bisa sih Tapi kalau kita ngelem Kayaknya hancur Oke kurang lebih Jadi kayak gini ya Nah disini kita bisa Tes DM12 nya aja Oke ya Ini karena pelurunya Hit FS Dia bisa nembus depan Dengan gampang sih guys Tergantung ya Kalau ada era nya Gak bisa langsung mati Biasanya Kalau gak ada era nya Bisa langsung one hit kill ya Nah kayak gitu guys Karena T55 Belum ada era nya Biasanya ini udah ada era nya belum Biasanya ada era nya Gak bisa di one hit kill sih guys Kita nembak track Kecepetan banget Nah ini gak ada era nya Yang ada era nya disebelah Kalau gak salah ya Kita ke sebelah dulu ya guys Kita ke sebelah dulu Buat ngetes Ini Ngetes ini Tank ya Atau kendaraan ya Atau MRAP ya Dia meraf guys Multi roll Armor vehicle Meraf Gila Kalian bisa baca infonya Di wiki ya Kalau kalian mau nyari-nyari Tentang ini tank gitu Waduh Waduh Gak sampai kita nyangkut Tuh Ini kayaknya kita bakalan Nyangkut guys Kita test Tembak Kayak gak Ini ya Dia cuma meledak doang ya Kalau pakai TFS Gak bisa nembus sampai Kedalam-dalam Gak salah di sebelahnya Di kiri dia tanknya Tapi ini isinya parit-parit Semua guys Gak usah kita gak bakalan nyangkut Karena kita rodanya Ada 8 sih guys Kayaknya langsung hilang sih Sesudahnya Oke nice Langsung hilang Oke ini kita tes Ke ini ya Ke sini Coba Kita cari yang ijo-ijo Lower flat Enggak Tadi kayaknya Tunggu ijo-ijo Oke kita Ngenain full tanknya doang Kena tanki bensin Kita tes lagi ya guys Kita deketin Ini asik banget sih Buat user German Gitu ya Kita isinya kayak cuma Leopard Puma Roland Wiesel Kayak Yang tipe-tipe yang kayak gini Cuma kemarin kita dapet Feelcast ya Oke Yang kalau kalian penasaran Mau nembak dari deket Ini eranya doang Yang lupa ansur ya guys Tuh Eranya doang Nah ini kita tembak lagi Tuh tetap Nengbus ya Karena dia tebal banget guys Walaupun eranya hilang Dia masih Kita masih belum bisa nembusin ya Kita lower pathnya bisa sih tuh Drivernya kena Ini kita pake DM-12 ya Mungkin kalau pake PFS dia Sudah mati dari tadi sih guys Coba kita tembak dari samping Nah jadi kurang lebih Bisa sih Ini hitungannya kayak Stock banget ya Boxer MGSnya kayak Hitungannya stock banget sih guys Oke kita bakal keluar aja Kita bakal return to hunger Dan kita bakal liat Kamuflasenya Kita bakal liat Kamuflasenya Apakah bagus Atau enggak gitu ya Nah disini kita matiin dulu Nah untuk kamuflasenya Ada yang winter Winter bentukannya kayak gini Dan untuk yang Triton kayak gini Ini harusnya kalian bisa dapetin Triton Kalau kalian nge-sign Stage ke-9 sih guys Terusnya kalian bakal dapet Triton yang ini sih guys Dapet kamuflasenya yang ini ya Dan selanjutnya Ada tricolor Desert Kalian harusnya dapet Yang ini sih Kalau misalkan Kalian Harus purchase sih Biasanya kalau misalkan Udah sering Kalian bakal dapet Kamu lagi ya Tapi tergantung juga ya guys Tergantung Keren sih ini Keren sih buat main di padang pasir Kayak lumayan nyaru-nyaru banget gitu ya Keren-keren Overall Overall mantep banget sih Udah terbiasa Gue pake Apa sih Pake tank-tank Jerman gitu Kayak Leopard 24 Yang kayak Panetnya B aja gitu ya guys Nggak terlalu sadis banget Kayak Rusia yang Object 292 Ataupun tank-tank lain sih Oke kalian boleh komen di bawah Kira-kira gimana Menurut kalian MRAV Boxer MGS ini ya guys Jelek Bagus B aja Bosen bang Kira-kira harusnya Tank World War 2 Atau gimana gitu ya Ya kurang lebih Mungkin gue bakal green Apa ya Mungkin gue bakal green ini Tapi Nggak sampai 8 stage kali ya Mungkin gue Ngeskip 3 atau 2 stage gitu Kali ya guys 3 atau 4 kali ya Oke thank you banget Semuanya yang udah nonton Dan seperti biasa Jangan lupa Buat like Share Dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax